Bersama saya dan Hai Pada tahun 2008, krisis ekonomi terjadi di Amerika Serikat Hal ini disebabkan terutama oleh subprime mortgage Bank besar dunia seperti Goldman Sachs, Merrill Lynch, Countrywide, dan institusi keuangan lainnya pun bangkrut Jutaan orang kehilangan rumah dan pekerjaan dan sistem keuangan dunia kacau balau Yang akhirnya menuntut pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan bail out Ini adalah krisis finansial yang sangat kompleks melibatkan pemerintah, bank, bank investasi, konsumen, perusahaan asuransi, perusahaan pemberi rating, dan pihak lainnya Ini adalah krisis ekonomi terparah sejak The Great Depression Bagaimana bisa terjadi? Mari kita simak sejarahnya Dulu sekali, para sistem yang kuno dan tua Untuk memperoleh sebuah rumah dengan sistem kredit Kita perlu mengajukan kredit ke perbankan Dan perbankan perlu menunggu berdekade sampai uangnya kembali dan memperoleh keuntungan Bagi bank, itu cukup membosankan Hingga di suatu hari, Louis Ranieri, pejabat Salomon Brothers, memperkenalkan mortgage-based security atau MBS pada 1970-an Saat itu juga, Louis Ranieri merubah wajah perbankan melalui MBS MBS atau mortgage-based security adalah tipe investasi yang dijamin oleh pembayaran mortgage atau hipotek bulanan pemilik rumah Ini adalah tipe investasi asset-backed security Agar lebih familiar, mari kita demonstrasikan bagaimana cara kerja MBS Pertama, Pak Reno menginginkan sebuah rumah Kemudian, ia menghubungi Maklar untuk membeli rumah Maklar pun menghubungi bank dan bank mengevaluasi Pak Reno apakah dia mempunyai historis kredit yang bagus Dalam artian, Pak Reno mesti punya penghasilan tinggi dengan pekerjaan yang stabil Setelah itu, jika Pak Reno dianggap pantas, maka bank akan meminta down payment atau DP kepada Pak Reno Dan bank memberi pinjaman kepada Pak Reno Dan Pak Reno pun membeli rumah Bank kemudian menerbitkan mortgage atau hipotek kepada Pak Reno yang mesti dibayar setiap bulan dengan bunga yang ditentukan Bank kemudian mengumpulkan mortgage sebanyak-banyaknya atau bundle Hingga menjadi kumpulan mortgage dan menawarkannya ke bank investasi Bank investasi membeli kumpulan mortgage dari bank komersial dan mengumpulkannya ke dalam sebuah produk yang bernama MBS Mereka mengumpulkan MBS lebih banyak dengan membeli kumpulan mortgage dari bank komersial Bank investasi kemudian menawarkan MBS ke investor Investor membeli MBS dan mendapatkan keuntungan dari bayaran pokok dan bunga pemilik mortgage atau pemilik rumah MBS pun menjadi sangat populer di kalangan investor dan perbankan karena sangat stabil dan menguntungkan Investor pun meminta lebih banyak MBS kepada bank Bank pun mengiakan dan akan menciptakan lebih banyak MBS Namun permintaan yang meningkat tidak sebanding dengan stok mortgage yang minim di pasaran Karena hampir semua keluarga menengah Amerika Serikat sudah memiliki rumah Artinya hampir tidak ada lagi yang mau beli rumah dan itu berarti jumlah mortgage sangat sedikit yang otomatis membuat stok MBS menjadi nyaris tidak ada Pada periode itu penjualan rumah Astagnan dan bank mulai kehabisan ide namun di satu sisi mereka cukup rakus akan uang Akhirnya bank pun menemukan ide pada akhir tahun 90-an mereka mengeluarkan produk bernama Subprime Mortgage Mortgage yang dapat dimiliki oleh orang dengan kemampuan finansial rendah untuk memiliki sebuah rumah Cara kerja Subprime Mortgage sama dengan Mortgage biasa atau Prime Mortgage Hanya terdapat beberapa perbedaan Pertama Pak Heri ingin memiliki sebuah rumah Tetapi penghasilannya sangat rendah Maklar pun mendatangi Pak Heri dan menawarkan Mortgage Maklar kemudian menghubungi bank dan bank menyetujui Walau Pak Heri memiliki penghasilan rendah dan tidak ada kerja tetap Bank pun menerbitkan Subprime Mortgage dengan kriteria tanpa down payment dan dengan adjustable rate mortgage Yang pada dua tahun pertama bisa saja bunganya sangat rendah namun di tahun berikutnya bisa meroket tajam Kemudian bank mengumpulkan Subprime Mortgage dan mengumpulkannya dan menjual ke bank investasi Bank investasi membeli banyak kumpulan Subprime Mortgage dan memasukinya ke dalam CDO atau collateralized debt obligation CDO adalah sebuah produk investasi yang berisi MBS dan produk lainnya seperti pinjaman kartu kredit, pinjaman pelajar, dan lainnya CDO dibagi ke dalam tiga transis atau strata Strata satu dengan rating AAA yang berarti investasinya cukup aman Strata kedua dengan rating BBB ya masih aman lah dan strata ketiga dengan rating BB yang berarti sangat berisiko Subprime Mortgage terkadang dimasukkan ke dalam CDO lapisan BBB atau BB Pertanyaannya, kenapa bank mau mengeluarkan produk Subprime Mortgage padahal kemungkinan gagal bayar atau default dari pemilik rumah sangat tinggi Well, pada dasarnya karena harga rumah terus meroket dan jika pemilik Subprime Mortgage atau pemilik rumah yang berpenghasilan rendah gagal bayar Bank komersial hanya perlu menyitar rumah tersebut dan menjualnya kembali ke pasaran Dan bank komersial masih tetap mendapatkan untung karena harga rumah terus naik sepanjang waktu Bank investasi juga tidak peduli, Subprime Mortgage punya bunga tinggi dan yang penting mereka bisa menjual MBS yang diminta investor Oleh karena itu, Subprime Mortgage begitu laris diikuti dengan harga rumah yang terus menggelembung tinggi Semua orang berpesta, orang suka uang Diiringi meroketnya harga rumah, bank semakin gila dalam hal Subprime Mortgage Bank memberi Subprime Mortgage kepada pembeli rumah tanpa meminta slip gaji dan tidak peduli apa pekerjaannya Yang artinya pengangguran tanpa pendapatan pun bisa memiliki rumah Pada saat itu, pinjaman Subprime Mortgage melonjak gila-gilaan Dan lebih parahnya lagi, Subprime Mortgage yang berada di trans atau strata BB dengan skor FICO buruk Yang tidak berhasil dijual oleh bank investasi kepada investor karena sangat berisiko dan dianggap investasi sampah Alih-alih membuang, mereka malah memoles kembali Subprime Mortgage yang tidak laku dan memasukkannya kembali ke dalam trans BBB atau AAA Lah, percayaannya kok bisa? Jawabannya, mereka membayar perusahaan kredit rating seperti S&P, Moody, Fitch, dan lain-lain untuk memberi rating bagus atas produk investasi sampah mereka Tidak ada yang menyadari Kegilaan ini pun dinikmati selama beberapa tahun Saat orang dengan Subprime Mortgage mulai gagal bayar atau default, bank menyita rumah dan menjual kembali ke pasaran Bank masih untung Namun, ternyata gagal bayar meluas di beberapa wilayah Amerika Serikat Tapi, The Fed dan pihak lainnya mengatakan kalau itu sifatnya regional dan sementara Di kondisi ini, beberapa orang melihat ini sebagai bung waktu yang akan meledak Orang-orang itu akhirnya bertaruh melawan pasar perumahan Amerika Serikat melalui kredit default swap atau CDS Mereka yang memprediksi pasar perumahan Amerika Serikat akan runtuh tak lama lagi Kemudian mendatangi perusahaan asuransi dan menawarkan untuk mengasuransikan obligasi mortgage mereka Perusahaan asuransi dengan senang hati menerima tawaran tersebut karena tidak mungkin pasar perumahan Amerika jatuh Dan mereka pun membuat produk asuransi bernama kredit default swap atau CDS CDS bekerja layaknya asuransi Pihak pengaju CDS wajib membayar premi rutin kepada perusahaan asuransi Dan perusahaan asuransi wajib membayar ganti rugi kalau pasar perumahan Amerika Serikat jatuh Namun berbeda dengan asuransi pada umumnya CDS tidak diregulasi Sehingga perusahaan asuransi tidak punya dana cadangan untuk membayar klaim jika pasar perumahan Amerika jatuh Perusahaan asuransi mengeluarkan CDS gila-gilaan pada saat itu Di sini harga rumah masih stabil dan perusahaan asuransi bergabung dalam pesta yang siap untuk berakhir Foreclosure rates makin naik karena orang-orang mulai gagal bayar dan rumah mereka disita Awalnya tidak terlalu bermasalah hingga pada tahun 2008 foreclosure rates mencapai angka tertinggi Dan banyak sekali orang dengan subprime mortgage gagal bayar dalam waktu bersamaan Jutaan rumah disita oleh bank Bank pun menjual rumah dengan jumlah sangat tinggi ke pasaran Sementara permintaan sangat rendah Di sini hukum ekonomi mengambil peran Gelembung perumahan pun pecah Harga rumah terjun bebas Pemilik mortgage biasa atau prime mortgage pun meninggalkan pembayaran mortgage mereka karena nilai rumah berada jauh di bawah nilai mortgage yang harus mereka bayar Kondisi semakin parah Bank sangat panik Mereka tidak tahu kemana harus menjual rumah sebayang itu Bank investasi kesulitan menjual MBS dan CDO karena harga yang ikut jatuh Bank-bank besar pun mulai dinyatakan bangkrut Dan secara resmi pasar perumahan Amerika Serikat runtuh Di lain sisi pemilik kredit default swap mengklaim asuransi mereka atas jatuhnya pasar perumahan Amerika Serikat senilai ratusan miliar USD Namun perusahaan asuransi tak punya uang cadangan untuk membayar klaim tersebut Secara resmi boom waktu telah meledak dan sistem finansial Amerika Serikat macet dan membeku Dunia pun ikut kecipratan krisis Pemerintah pun memutuskan membelot perusahaan asuransi raksasa EIG Senilai 180 miliar USD untuk membayar klaim CDS yang tak sanggup mereka bayar Pemerintah Amerika Serikat total mengeluarkan dana bailout senilai 700 miliar USD melalui program TARP Troubled Asset Relief Program untuk membeli aset bermasalah dan sumber uang itu berasal dari pajak rakyat Amerika Serikat Menurut mereka perusahaan tersebut terlalu besar untuk gagal atau too big to fail sehingga harus diselamatkan agar tidak memberi efek lebih buruk Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!